selanjutnya pertanyaan kembali ya Ustaz apakah gerakan-gerakan sholat tadi yang dijelaskan sama halnya berlaku untuk wanita apa ada perbedaan khusus perhatikan Pak pada asalnya yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya itu untuk laki-laki dan wanita tidak boleh dibedakan kecule dengan dalil dulu saya waktu SD diajarkan sama guru agama kalau perempuan sujudnya gak boleh begini tapi begini Pak begini katanya saya coba cari-cari rewetnya waktu saya masih kulihat hadis saya dapatkan dirikan lobai haki tapi sanatnya do'if jidan sangat lemah hadisnya sehingga tidak bisa dipakai maka apa yang disariakan untuk laki-laki juga disarakan wanita itu saudaranya laki-laki tidak boleh kita bedakan kecule dengan dalil memang disana ada ibadah kekhususan para laki-laki contoh disyariankan untuk makmum laki-laki mengeraskan tapi untuk wanita tidak boleh mengeraskan amin untuk laki-laki dikeraskan amin perempuan gak kenapa alasannya karena suara wanita itu fitnah ya adhan hanya disyaratkan untuk laki-laki untuk wanita tidak wanita tidak disyariakan untuk adhan ya Allah 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 selamat menikmati